Halo para penjelajah catur, selamat datang kembali di channel Master Catur Indonesia tempat dimana kita semua bisa belajar dan berkembang menjadi pemain catur yang lebih baik pada video kali ini, kita akan membahas strategi catur terbaik, taktik dan rumus langkah mematikan apakah kalian pernah merasa kebingungan saat menghadapi posisi yang sulit di atas papan catur? atau mungkin kalian ingin mengetahui langkah-langkah yang dapat membawa kalian kemenangan dengan lebih cepat dan efektif namun itu perlu sebuah perjuangan di video ini, kita akan mengupas tuntas berbagai taktik catur yang digunakan oleh para Grandmaster Dunia lengkap dengan analisis langkah demi langkah semisalnya kita lanjutkan seperti E4, lawan anda melanjutkan E6, tanda perkenalan jurus prick defense ada dua pilihan yang bisa kita tempuh, namun ujungnya tetap sama, kita coba jawaban kuda F3 sekarang kita menanti jawaban dari hitam, dari sini kita akan mulai mempersiapkan kuda-kuda Jepang untuk mendeteksi ujung dalam pertempuran pertama-tama kita periksa jawaban kuda C6, D4 kontrol terhadap pusat apa kira-kira jawaban dari rambut hitam? diharuskan anda sudah mengetahui pemecahan tersebut, sedikitnya akan bisa membantu cara anda berpikir sebuah kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemain menengah, gajah ke G4 pining terhadap kuda namun jika anda tidak bisa memanfaatkan kesalahan ini, bisa saja situasi akan berbalik haluan jika saudara melanjutkan jawaban sederhana seperti gajah E2, mencegah pining terhadap gajah saudara telah melewatkan kesempatan besar setelah jawaban kuda F3, akan membuat anda harus merespon terus jawaban rambut hitam jika anda terburu-buru mendorong pion, inilah yang diharapkan oleh lawan karena setelah pion tangkap, kembali ambil, disusul pertukaran menteri setelah terjadi serangkaian langkah ke depan permasalahannya di langkah selanjutnya, saudara akan kehilangan satu pion tanpa kompensasi apa-apa jangan selalu sepelekan kehilangan satu pion momen yang kedua, kalaupun anda tangkap pion E5, dengan kuda, itu tidak akan merubah situasi setelah gajah pukul setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, kembali perjalanan ini juga anda kalah satu pion justru anda bukan mendeteksi kesalahan lawan, namun anda terjebak sendiri, dari kesalahan lawan yang sudah dia perbuat mungkin saudara bisa mengimbangi permainan, dengan jawaban kuda mensupport pion, hitam E5, D5 pertukaran gajah dengan kuda, disusul kuda D5 walaupun kita berkata disini permainan masih sebanding, namun saudara telah melewatkan kesempatan besar semisalnya, kita kembali pada langkah ketiga, diwajibkan untuk bisa mendeteksi kesalahan gajah ke G5 diharuskan pion menyerang kuda setelah jawaban kuda E5 pining terhadap kuda dua kali, sebagai respon terbaik jika anda juga memilih gajah E2, mensupport kuda, kembali kesempatan besar yang kita bicarakan telah terlewatkan saya tidak bertanggung jawab dengan jawaban ini makanya disimak video ini sampai akhir, biar saudara tidak salah gagal paham perlu sebuah penelitian yang sedikit jauh, dimana disini diwajibkan anda harus melepaskan rudal balistik jika anda tidak melakukan itu, haluan akan berbalik arah diwajibkan kuda tangkap kuda di E5, hanya dalam lima langkah rambut hitam berada dalam situasi pengalaman yang sangat pahit karena jika dia menolak tangkap menteri itu, bagaimana dengan nasib gajah di G4, emang sudah serba salah jawaban gajah tangkap menteri sebagai respon terbaik, selain dari situ dia akan hancur berkeping-keping seperti abu setelah terbakar api mungkin disini lawan berpikir kalau dia lagi berhadapan sama kelas ikan mujair namun, situasi akan berbalik haluan setelah jawaban gajah skat, dimana raja itu tidak bisa bergerak namun, belum berhenti di situ setelah pion C6, jangan putus semangat, masih ada jawaban pion tangkap nah, sebuah kesalahan besar jika dia langsung makan pion setelah gajah pukul, dan rambut hitam tidak memiliki pilihan terkecuali menteri blok gajah makan skat, raja bergerak, kuda makan pion forking, raja makan gajah, disusul raja makan gajah diwajibkan langkah selanjutnya benteng hitam akan kiamat dari sini lawan mungkin berpikir, kalau dia lagi silaf oke, kita terima tantangan lawan untuk memilih jawaban yang tepat apakah dia masih bisa mendapatkan langkah keseimbangan, setelah kita melepaskan rudal balistik kita periksa jawaban yang tepat dari hitam menteri skat tempo menekan gajah, juga membuka jalannya rokadeh panjang kita lihat setelah kuda blok, walaupun rambut hitam, berpikir bisa lari dari kenyataan seperti rokadeh panjang kuda menyerang menteri, sekarang hitam tidak memiliki pilihan terkecuali menteri ke C7 kembali kuda menyerang menteri, memaksa menteri harus ke B8 situasi semakin menegangkan setelah pion maju kembali menekan posisi menteri opsi terbaik dari hitam diwajibkan harus menukarkan menteri dengan pion itu tentu kalau sudah begitu semakin mudah bagi kita sekarang bagaimana jika menteri terus mencoba menghindari ancaman jika langsung makan benteng, walaupun langkah ini blunder namun, secara tenaga material dan posisi, anda masih mendominasi permainan karena satu menteri dibanding tiga tenaga perwira, menteri itu tidak akan ada apa-apanya mohon disimak dan mengerti sedikit, karena kita bukan anak kecil lagi kawan keuntungan besar akan muncul jika anda menunda tangkap benteng seperti gajah D2, untuk memastikan tekanan di posisi raja hitam karena jika rambut hitam terburu-buru pion A6 mengusir gajah, dia langsung tewas hanya dengan seekor singa betina dari Jawa Tengah yang kedua, walaupun dia mencoba jawaban yang lain seperti pion mengusir kuda kembali jika dia langsung tangkap kuda dia juga akan tewas di lokasi kejadian yang ketiga, jika dia menghindari ancaman pion ke E8 agar tidak terjadi sendok aspal beton, kuda forking raja dan menteri sementara posisi raja dalam keadaan remis kita lanjutkan pion pukul kuda kembali forking raja dan menteri memaksa raja tangkap pion kuda tangkap menteri tempo menekan raja setelah terjadi serangkaian langkah ke depan mungkin lawan menyadari kalau ini bukan lagi kesilapan sudah fakta yang terjadi kita coba jawaban yang lain dari rambut hitam memilih opsi terbaik seperti bidak B6 mengusir gajah gajah menyerang raja sekarang raja tidak memiliki pilihan terkecuali raja D7 kuda makan kembali ancaman forking bidak makan pion kembali kuda ancaman forking raja C6 kita akan mempermalukan lawan untuk kita tidak mengambil kekurangan menteri kita raja pukul gajah di mana ada ancaman 2 yang harus dibendung mungkin Anda pun sudah bisa mendeskripsikan hal ini apa yang akan terjadi ke depan yang lain walaupun di posisi ini setelah kita tarik sedikit ke belakang raja ke E7 akan dibalas kuda tangkap menteri benteng pukul tempo menghindari ancaman pion benteng makan gajah mungkin dari sini lawan Anda akan berkata sesuatu jika dia manusia yang tidak menerima kekalahan pasti dia mengucapkan sesuatu hari ini kurang enak badan sehingga tidak fokus sekarang mari kita kembali dengan jawaban yang lain dari rambut hitam jika dia langsung makan kuda berpikir untuk menambah poin material pion tangkap tempo skat memaksa menteri blok pion tangkap benteng dipromosikan jadi benteng aja juga dia akan dikirim ke dunia akhirat yang kedua perjalanan yang sama jika hitam gajah tangkap pion setelah terjadi serangkaian langkah juga rambut hitam tereksekusi mati di mahkamah konstitusi selain jawaban menteri A5 ada juga jawaban terbaik dari hitam seperti pion menyerang gajah jika anda langsung tangkap pion tempo menekan benteng skat haluan akan berbalik arah secara spontan karena setelah hitam makan gajah walaupun anda dapat makan benteng ke depan promosi jadi menteri itu tidak akan membuahkan hasil karena menteri dapat ambil kembali jawaban tepat anda harus mendorong pion forking raja dan menteri jika menteri blok tentu itu hanya langkah bunuh diri aja mari kita kesampingkan hal ini jadi opsi terbaik dari hitam harus menerima gajah dan kita mengambil kekurangan kita benteng tangkap forking benteng raja tangkap setelah raja kembali ambil gajah permasalahannya sekarang selain kita unggul satu pion lawan juga memiliki pion terpisah satu sama yang lain sekarang 5 jawaban dari hitam sudah kita periksa untuk anda hanya ada 2 jawaban yang tepat dan itupun dia akan hancur sebagai tambahan jika menteri c7 mencegah laju pion baru kita makan pion tempo skat raja melangkah dan hitam skat mat sekarang mari kita kembali ke belakang kesalahan yang sering dilakukan pemain menengah pada langkah kedua memilih jawaban pion e5 kontrol kotak d4 namun anda dapat harus secepat mungkin untuk membuka bagian tengah jika jumpa posisi seperti ini dengan bidak d4 untuk jawaban yang tepat dari hitam diwajibkan harus menerima pion d4 nanti kita bicarakan hal itu bagaimana jika disini hitam asal melangkah saja seperti gajah menekan kuda kembali untuk mendapatkan tempo akan dibalas pion makan karena jika hitam ambil pion e5 ke depan kita unggul satu pion kita periksa pertukaran gajah dengan kuda disusul dia kembali ambil kekurangan dia gajah c4 langsung ancaman skat mat jika kuda f6 menteri b3 ancaman di dua titik yang berbeda langsung rambut hitam masuk dalam kategori serba salah seperti terjadi langkah transposisi partai paul morphy saat berhadapan dengan luis paulsen jika menteri d7 tentu menteri makan pion langkah selanjutnya benteng dia akan kiamat karena jika dia keras kepala memilih menteri c6 justru menteri dia yang akan tewas malahan ini bukan mencari solusi terbaik justru ingin bunuh diri nah perbedaan yang kedua jika di posisi ini hitam memilih menteri ke e7 mensupport pion ada perbedaan jika saudara langsung tangkap pion di b7 perhitungkan setelah jawaban hitam menawarkan pertukaran menteri secara paksaan walaupun anda masih unggul dalam pertempuran ini secara material ke depan namun ada langkah yang lebih menjanjikan lakukan perkembangan perwira seperti kuda c3 pion c6 mensupport pion dan juga kontrol terhadap pusat akan dilanjutkan gajah pining terhadap kuda jika disini hitam terus mendorong pion menyerang gajah sekarang anda diuji untuk melewati rintangan yang memerlukan sedikitnya kalkulasi kenapa hal itu saya ucapkan karena apabila anda menghindari ancaman tersebut karena setelah jawaban kuda d7 dimana hitam mendominasi lapangan permainan jadi pada titik ini untuk mengiring opini anda bisa dibuktikan anda perlu melakukan sebuah tindakan tegas seperti langkah rudal balistik kuda tangkap pion langkah yang menjanjikan kita lanjutkan bagaimana jika hitam tangkap kuda itu master setelah gajah tangkap pion skat dalil pentingnya posisi raja hitam berada dalam keadaan darurat walaupun dia unggul material itu bukan sesuatu menjanjikan kita lanjutkan sedikit kuda blok setelah rokade panjang kembali memberi ancaman yang serius yang harus direspon keras oleh rambut hitam tanpa bisa dinego sedikitpun benteng menambah perlindungan dengan kuda akan dilanjutkan benteng tangkap kuda setelah benteng makan disusul kembali benteng ke D1 menteri menghindari ancaman pining juga membuka peluang agar gajah bisa keluar dari sarang semut akan dibalas gajah makan skat kuda tangkap gajah menteri skat tentu hitam tidak memiliki pilihan terkecuali kuda ambil menteri dan hitam tewas yang kedua walaupun kita mencoba untuk bisa memperpanjang permainan sedikit seperti benteng B8 pining terhadap menteri tentu aja benteng tangkap kuda tempo menekan menteri dimana selanjutnya dalam keadaan skat walaupun kita lanjutkan menteri ambil gajah makan skat setelah kuda ambil tentu kalau sudah begini rambut hitam hanya bisa berdoa dalam hati agar bisa menang mudah-mudahan rambut putih makan pion itu tentu itu hanya ilustrasi harapan tukang rumus togel yang tidak memiliki ujung dapat angka jitu bisa tidur selama 2 bulan yang kedua bagaimana jika di posisi ini hitam memilih opsi terbaik menteri B4 skat menawarkan pertukaran menteri secara paksaan sebagai respon terbaik permainan akan berlanjut setelah kita menerima pertukaran menteri pion menyerang gajah pion pukul kuda gajah makan skat kuda blok pion makan gajah saudara unggul 2 pion dalam permainan ini apalagi saudara memiliki sepasang gajah dalam permainan terbuka tentu sulit bagi hitam untuk bisa menang terkecuali kalau anda berhadapan dengan Magnus Carlsen tentu itu sudah berbeda ceritanya sahabat karena jika hitam mengambil kekurangan dia itu justru bukan semakin untung malahan menjadi buntu yang kedua jika di posisi ini rambut hitam memutuskan kuda ke D7 tentu menteri ambil pion tempo menekan benteng benteng berbalik menyerang menteri menteri makan pion kembali kita unggul 2 pion selain keselamatan raja hitam sudah berada di ujung tanduk jika hitam mengambil kekurangan dia seperti benteng ambil pion menteri skat memaksa menteri blok gajah ambil pion skat jika raja ambil gajah bagaimana dengan nasib menteri kita lanjutkan sedikit raja E7 juga langkah selanjutnya menteri hitam akan jatuh justru ini bukan mengambil kekurangan dia sahabat sekarang biar kita periksa jawaban pion H6 mencoba mengusir kuda akan dilanjutkan gajah ambil kuda jika menteri ambil pion bagaimana dengan keselamatan benteng ke depan diwajibkan pion ambil gajah rokade panjang gajah G7 berharap mengamankan raja kembali langkah rudal balistik jarak jauh gajah kali pion skat menteri ambil gajah benteng skat jika raja ambil gajah bagaimana dengan nasib menteri raja E7 menteri kali pion kembali persoalan yang sama terjadi namun rambut hitam tidak memiliki pilihan terkecuali ambil benteng tentu kalau sudah begini sudah bisa memesan secangkir kopi susu panas jangan lupa pesan secangkir untuk saya sahabat kopi cappuccino tanpa gula jika tidak ada uang itu urusan belakangan utang aja dulu di warung nanti dibayar kalau sudah menang main catur kawan sekarang mari kita kembali kita periksa jawaban terbaik dari hitam di posisi ini diwajibkan hitam harus menerima pion kuda ambil kuda berkembang tempo menekan pion kuda C3 gajah E7 membuka jalannya rokadeh gajah F5 poin pentingnya disini yang anda pahami anda harus berpikir untuk kontrol ketat sepanjang fail D sebagai jalur utama kita lanjutkan hitam rokadeh di sayap raja menteri D2 anda harus melawan arus setelah sedikitnya ada keuntungan di jalur setengah terbuka kuda C6 rokadeh di sayap menteri disusul pertukaran kuda gajah berkembang dimana hitam juga mengarahkan rudal balistiknya di posisi raja tentara rambut putih pion F3 anda dapat berpikir untuk melawan arus balik coba perhatikan gambaran sepanjang fail D disitulah nantinya sepanjang fail tersebut akan menjadi sebuah pangkalan dimana perwira tersebut akan bersandar mohon gunakan logika untuk memahami cara saya menyampaikan walaupun kita coba jalankan sedikit dengan langkah-langkah terbaik A6 G4 B5 H4 pion menyerang menteri untuk mendapatkan tempo menekan posisi sayap menteri menteri ke E3 pion menyerang kuda ancaman yang menakutkan jika anda melakukan sedikit saja kesalahan seperti kuda ke E2 hancur semua harapan kita kawan perhitungkan setelah menteri A5 memasuki halaman rumah kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan disini hanya bisa menahan pahitnya setelah kapal kita terlambat sampai di pulau Jawa Barat anda dapat hentikan hal itu semuanya jika saudara sedikit saja menggunakan prinsip seperti kuda A4 menghentikan laju pion kuda itu sulit untuk diusir menjadi penghalang semua pion-pion tentara rambut hitam nah jika ada sedikit yang meragukan bagaimana jika gajah kali pion master karena setelah jawaban pion B3 langkah selanjutnya gajah itu akan tewas nah jadi pada titik ini sebagai respon terbaik dari hitam menteri ke C7 selalu memperhatikan jalur setengah terbuka inilah pentingnya kita mendominasi jalur utama akan menjadi senjata tersembunyi ke depan kita akan menghabiskan tenaga tentara rambut hitam untuk selalu perhatikan jalur tersebut dan secara pelan-pelan kita mendoprak posisi sayap raja itu cara berpikir menggunakan teori dalam permainan catur contohnya kita mulai pion H5 pion C4 juga menekan posisi kita H6 B3 pion makan tempo menekan benteng jika pion pukul justru ini langkah blunder tidak mungkin pula pion itu bisa promosi justru dia hanya membuang-buang benteng dia aja tanpa ada perlawanan mari kita kesampingkan hal ini jadi opsi terbaik dari hitam diwajibkan benteng B8 selain menghindari ancaman pion juga menambah tekanan di posisi sayap menteri pion pukul setelah hitam ambil kembali pion C6 kembali jadi permasalahan di mana hitam harus sedikit terganjal di jalur yang kita bicarakan kita lanjutkan menteri A5 menekan kuda benteng mensupport kuda sebagai opsi terbaik jika Anda tergiur makan benteng itu perhatikan setelah pion makan akan membuka sepanjang fail A hati-hati untuk selalu kontrol jalur terbuka agar lawan tidak memasuki halaman rumah Anda jadi kembali Anda kontrol jalur utama seperti menteri D2 benteng C8 belum saatnya untuk menangkap pion masih ada gan jalan pada posisi kuda opsi terbaik raja D1 untuk kita bisa mendapatkan ruang jika kedepan kita akan merelakan kuda di A4 setelah sampai di posisi ini sepanjang perjalanan hanya ada satu langkah blunder dari hitam di langkah kedua namun ujungnya jika Anda ketahui akan membuahkan hasil pada titik ini untuk memperpanjang permainan diwajibkan hitam menukarkan kuda dengan pion permasalahannya kita unggul material selain kita juga mendominasi permainan karena apabila disini hitam memilih jawaban selain dari situ seperti raja ambil pion sudah bisa kita ambil benteng pion makan gajah kali pion dan hitam masuk dalam situasi keadaan darurat nah, jika kita mencoba benteng menghindari ancaman gajah pion menyerang kuda jawaban terbaik disini harus merelakan kuda tentu kalau sudah begitu juga itu sudah langkah menyerah kita coba kuda E8 menteri H2 langkah selanjutnya hitam tidak memiliki alasan lagi terkecuali harus terkena sendok aspal beton dalam analisis ini jika Anda memiliki jalur penting jadikan itu sebagai pertahanan sebagai senjata tersembunyi di masa depan untuk Anda bisa melancarkan sirkulasi di sisi yang lain secara pelan-pelan Anda juga harus menggunakan kesabaran untuk bisa menembus semua hal itu bukan ingin buru-buru melakukan skatmat terkecuali kalau ada jalan yang harus Anda tempuh oleh karena itu sahabat sampai sejauh ini apa jempol manisnya sudah ditransfer di bawah layar video sebagai gantinya secangkir kopi cappuccino untuk saya sahabat karena saya menduga jempol manis Anda lebih manis daripada secangkir kopi saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara sampai jumpa kembali di video selanjutnya